Spanduk bergambar pasangan calon presiden wakil presiden nomor urut 1 Anis Baswedan dan Muhaimin Iskandar, bertebaran di permukiman warga Tanah Merah, Koja, Jakarta Utara di hari pertama kampanye Pilpres 2024, Selasa, 28 November 2023. Salah satu spanduk berukuran cukup besar dipasang di Cafe Persitara, yang pada pagi ini menjadi titik yang dikunjungi Anis dalam rangkaian kampanyenya. Spanduk tersebut disediakan bagi para warga, relawan, dan pendukung Anis untuk menyampaikan harapannya. Warga diperbolehkan menuliskan harapan mereka pada secarik kertas warna-warni dan ditempelkan pada spanduk tersebut. Spanduk itu bergambar pasangan Anis Muhaimin yang di pojok kanan atasnya dilengkapi logo tiga partai pengusung, Nasdem, PKS, dan PKB. Sementara di pojok kiri atas bertuliskan, aminkan harapanmu di sini. Beragam tulisan berisi harapan dan dukungan pun ditempelkan warga di spanduk itu. Berdasarkan pantauan tribunjakarta.com, ada beberapa pesan yang cukup menarik perhatian. Salah seorang warga menuliskan harapannya jika Anis Muhaimin berhasil menang dalam Pilpres mendatang, mereka harus membatalkan pembangunan ibu kota negara Nusantara di Kalimantan Timur. Ini sejalan dengan kritik yang disampaikan Anis dalam acara Dialog Terbuka Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Surakarta, Rabu, 22 November 2023, lalu. Kala itu, Anis mengkritik IKN yang pembangunannya dinilai menimbulkan ketimpangan baru. Sementara itu, sebagian besar warga lainnya menyampaikan hal yang sama, yakni soal legalitas tanah di Tanah Merah. Mereka meminta Anis kembali menegaskan legalitas Tanah Merah, di mana saat ini warga baru memiliki IMB sementara yang diserahkan Anis ketika masih menjabat Gubernur DKI Jakarta pada 2021 silam.